Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Rumah sakit di Ngawi mulai mengalami krisis oksigen di tengah melonjaknya kasus COVID-19. Krisis oksigen terjadi sejak dua hari terakhir hingga membuat rumah sakit harus mencari pasokan dari luar daerah. Sudah dua hari ini rumah sakit Widodo Ngawi mengalami krisis oksigen untuk perawatan pasien terpapar COVID-19. Stok oksigen di rumah sakit itu hanya cukup untuk sehari. Bahkan sejumlah keluarga pasien mencoba mencari oksigen ke sejumlah depo pengisian ulang. Ketua Tim Satgas Penanganan COVID Rumah Sakit Widodo Ngawi menyatakan masih berusaha untuk mencari sumber pasokan oksigen medis. Namun berapa vendor oksigen menyatakan telah kehabisan stok oksigen. Berdasarkan data terbaru tercatat ada 6.045 kasus COVID-19 dengan 746 konfirmasi aktif dan 545 orang meninggal dunia. Mulai dari kemarin pagi, pukul 5 kita sudah nyari, sementara dari PT Kulit Disimutif yang kita biasa pesan itu habis liquid-nya. Sampai hari ini kita tadi menyiapkan tabung 075 masih antri dalam pengisiannya, belum ada kabar. Terus kemudian juga hari ini kita mencarikan juga di area lain, mungkin area seluruh dan juga malam upaya kita itu.